In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhutifillah Banyak diantara kita bertanya, berkonsultasi, bahkan berkeluh kusah Saya ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT Saya ingin merasakan kebahagiaan ketika berbuat ketaatan Ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT Namun, kenapa hati saya justru merasa gersang? Kenapa justru hati saya tidak merasakan kenikmatan? Kenapa justru hati saya lebih condong kepada yang diharamkan? Kenapa hati saya tidak tentram? Kenapa hati saya tidak ingin melakukan ketaatan? Ada sebuah tips Tips ini sangat berharga sekali Disampaikan oleh salah seorang ulamak Salaf Ibrahim At-Taymi Beliau mengatakan Ketika perasaan seperti itu muncul Ya rasa malas, futur Kemudian tidak semangat dalam berbuat ketaatan dan amal soleh Beliau mengatakan Aku memisalkan Mengumpamakan diriku berada di surga Aku berjalan-jalan di taman-taman surga Kemudian aku mengetik buah-buahan di surga Kemudian Aku berkumpul bersama Bidadari-bidadari di surga Aku bermain di sungai-sungainya Dan seterusnya Menikmati semua kenikmatan yang ada di surga Dan itu selama-lamanya Kemudian setelah itu Aku mengumpamakan diriku berada di dalam neraka Aku makan dari buah zakum Yang menyebabkan Hancurnya Perut para penduduk di neraka Aku meminum Dari cairan-cairan Di neraka yang mendidih dan menjijikkan Aku dirantai Aku dicambuk Aku disiksa di neraka Selama-lamanya Setelah itu Kemudian aku Berkata kepada jiwaku Ya A'i nafsi A'i yashayin turidin Wahai jiwaku Mana yang engkau inginkan Berada di surga atau di neraka Apa yang engkau inginkan ketika itu Jiwaku menjawab Uridu an uradda ila dunya Fa'amala saliha Aku ingin dikembalikan ke dunia Supaya aku bisa beramal salih Memperbanyak amal salih Dan menjauhkan diri dari Yang diharamkan oleh Allah SWT Ketika itulah Aku katakan kepada jiwaku Fa'anti fil umniyati Fa'amali Engkau wahai jiwa Saat ini sedang berada Dalam angan-anganmu Engkau berada di kehidupan yang engkau angan-angankan Yaitu kehidupan dunia Agar engkau bisa beramal salih Maka beramallah Demikianlah Cara Duhrahmanataymin rahimahullahu ta'ala Memotivasi jiwanya Memotivasi dirinya Untuk terus beramal salih Dan untuk menjauhkan diri Dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT Semoga tips yang berharga ini Bisa kita amalkan Bisa kita praktikan Dan dengannya Kita berharap Allah SWT Membantu kita dengan taufiknya Bisa terus semakin mendekat kepadanya Dan menjauh dari Apa-apa yang mendatangkan keburkaannya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax